Musim kemarau yang terjadi saat ini membuat warga merangin mulai kesulitan untuk mendapatkan air bersih dan sumber-sumber para warga pun sudah mulai mengering. Bahkan untuk mendapatkan air, warga harus menggunakan air sungai walaupun kondisi air sungai sendiri dimerangin banyak yang tidak layak konsumsi. Hal tersebut membuat warga banyak berharap dengan bantuan dari Perumda Tirta Merangin untuk mendapatkan pasokan air bersih. Direktur Perumda Merangin, M. Zuhdi, mengatakan permintaan air saat ini meningkat derastis. Sebanyak lima unit armada setiap harinya bolak-balik mengantar air ke warga. Namun karena permintaan sangat banyak membuat pihak Perumda kewalahan sehingga ada permintaan warga yang tidak terpenuhi. Susutnya sungai sumber pengambil air untuk pelanggan Perumda juga membuat air yang disalurkan ke rumah pelanggan tidak maksimal. Air yang memelalui Ubil Tengki di musim kemarau ini sudah sangat meningkat terutama di daerah dalam kota Bangko maupun di daerah di luar kota Bangko, di luar kota Bangko. Nah tapi ya dengan keterbatasan armada kita, kita terpaksa melayani dengan seadanya.